Assalamualaikum guys kembali lagi kita di channel kebun saya Borobudur kita sedang ini kedatangan tamu spesial ini ada mas kimpul yang nanti kita minta tolong yang membentuk ini bahan-bahan ini ini bahan kimeng yang sudah saya tanam dah agak lama ini tapi menurut saya kurang bagus ini tadi konsultasi dengan mas kimpul ini akan dimodifikasi dengan batu nanti jadinya akan on the road nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan mas kimpul ini siapa mas kimpul Halo mas kimpul apa kabar kabar baik mas salam sejahtera bagi kita salam satu hobi selamat sore menjelang petang saya mampir di eh apa-apa bonsai masih manui disuruh nguker-nguker tanaman kita jadinya kan kurang kurang per karakter ya mas kimpul ya jadi kita akan mengkreasikan ini kita ngobrol-ngobrol dengan mas kimpul siapa mas kimpul nah nanti kita ngobrol-ngobrol kita harus tawang ini sepertama gimana mas kimpul ini ya di pasang-pasang batu dulu di pasang batunya dulu baru di ini ya ya bia coba ya mas kipul ini pakaian media seadanya mas ini pertama kita setting batunya, posisi batunya mau bagaimana biar lebih pas, enak nanti ditaruh itu bonsainya nanti biar lebih terkarat ini rencananya bonsainya di sebelah sini jadi kita tidak di tengah sebenarnya lebih sulit kalau pakai pot bulet lebih sulit mukanya enggak kelihatan ya mukanya itu nanti bisa dari sini, dari sana, dari sana kalau pakai pot bulet kalau pot tak itu kan sudah jelas kalau tidak, oval apa kotak kotak belakang itu jelas cuma ini adanya ini mas Kipul, enggak apa-apa ya dulu kan tadi kan judulnya dengan apa ya mas kan seadanya mas Kipul ini hasilnya namanya Kipul atau siapa ya mas Kipul akhirnya namanya siapa seneng dulu apa seneng dulu ya seneng apa seneng seneng yang penting dari orang tua kan tetap begini ya apa dari orang tua kan tetap ya Tapa adalah sebuah doa ini ini saya nyakit bukan Kipul namanya mas gadung akrab gadung akrab namanya kipul banyak orang namanya Kipul padahal bukan itu namanya namanya mas mas oh iya hahaha iya kipul kipul enggak bisa enggak apa-apa yang penting kita akrabnya lima kipul rumahnya mana mas aslinya Borogutur ujung pulon mas desanya desanya Nadiarjo oh Nadiarjo desanya Nadiarjo sebelah balkon desnya Nadiarjo 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 Borogutur Magilang Jawa Tengah sudah lama boceh ya mas saya suka boceh sudah lama kebetulan cuman seneng nanum mas dari kecil mas entah itu yuk figus lah figus apa enggak 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 tahu waktu waktu pertama nanum itu 95 masih dan 95 95 23 4 tahun sudah lebih tahun lah pokoknya ini bocoran mas kipul ini yang ngajarin saya buceh atau apa ya jeneng ya menjerumuskan saya menjerumuskan tapi dalam hal yang baik keracuni lah keracuni memperkenalkan boceh kepada saya sekitar 6 tahun yang lalu ya saya enggak tahu tempat boceh tempat mas kipul eh kok di sama dikasih satu boceh dulu ini saya ingat sekali kimeng langsung bongkar aja ya mas ya ada pengamannya di pohon kimeng ya mas ya kimeng atau kimeng itu tarpang katanya budak asli dari 2003 ini sudah katanya nah ini akarnya sudah sangat banyak sekali jadi nanti kita lebih mudah untuk menatanya ini kita pilih-pilih akar yang nanti yang akan di atas batu itu nanti yang ini soalnya ada lubang-lubang itu ya mas kimpul ya disitu ada lubang-lubang biar nanti menyesuaikan akarnya kalau pakai trigger bisa diputar-putarkan posisinya posisinya bisa diputar nanti kalau pakai trimmer kita tidak yang puter-muterin bonsai tapi bonsainya yang bisa diputar-putar ini ada lupang-lupang ada luar selamat menikmati terima kasih ini ada hulton tapi ada tanahnya ini mas kipul itu suka bonsai, kenapa mas mungkin ada alasan tertentu suka menanam menanam itu dari kecil itu mungkin apa gitu yang mendasari mas kipul ya gak cuman pengen menanam aja mas, kan waktu itu dari tahun segitu ya masih susah mas cari materi bonsai kayak sekarang jadi sekarang lebih mudah untuk belajar bonsai mudah tapi kok sehingga belum punya yang bagus ya mas yang penting nanam yang penting nanam yang penting nanam seneng udah udah selesai aja gitu masalah nanti hasil bisa belakangan ya mas kipul efek itu mas efek efek itu ada efek buruk ada efek baik nah itu yang efek baiknya oke oke ini biar kelihatan saya muter-muter ya Mas Gimpul ya oh iya melanjutkan cerita tadi saya itu di lari seneng bonsai dari Mas Gimpul itu yaitu gara-garanya saya main ke tempatnya Mas Gimpul terus beliau nya lagi mainan bonsai terus oh iya saya pertama enggak tertarik cuman Mas Gimpulnya masuk enggak oraseneng orang-orang seneng bonsai kayak gitu nih bosan cowok nih beliau nya banyak pada saya jadi artinya kamu enggak mau seneng bonsai kayak aku kok gitu seperti itu karena waktu itu hobi saya itu sedang ditentang oleh keadaan saya bukan hobi bonsai dulu hobi saya itu mancing ya mancing juga sebetulnya sama Mas Gimpul juga sering mancing ya Mas Gimpul ya hobinya Mas Gimpul waktu itu mancing turing sama senapan sama berburu jadi berburu turing kalau berburunya aku ngikut mancingnya ngikut tapi karena turingnya enggak hahaha nah itu dilalah kok istri itu sedang hamil hamil muda itu kan terus banyak tetangga temen-temen yang bilang bok jangan mancing dulu jangan apa ya hunting atau nembak apa ya menembak burung atau tupai gitu kan yang saya sukanya dulu seperti itu itu enggak boleh jadi saya bingung maksudnya kalau saya libur kerja terus mau ngapain ya Mas Gimpul ya dulu ya itu terus saya bayangin 9 bulan enggak mancing atau enggak hunting ya sebetulnya kalau hunting ya dulu enggak enggak cari ini ya Mas Gimpul ya cari burungan yang asal tembak seperti itu ya cuma untuk istilahnya mengisi waktu olahraga lah mungkin diputarkan sedikit sini Mas biar kelihatan nah itu seperti itu sudah ada yang masuk ke sana masuk ke sini itu terus saya main ke tempat Mas Gimpul itu dikasih satu pohon yang membuat apa ya membuat penasaran memang saya waktu itu enggak pernah tahu bonsai itu apa dan kalau Mas Gimpul ditanyain ya bonsai itu apa ya pokoknya nandur seperti itu ya Mas Gimpul ya pokoknya nandur neng pot seperti itu kan terus saya enggak tahu sama sekali setelah itu dikasih satu pohon kimeng kimeng seperti yang dikerjakan Mas Gimpul sekarang ini ini atau Ficus Mico Carpa tapi dulu yang bikin aneh itu disambung disambung atau diokulasi atau digrafting dengan dolar korea yang Mas Gimpul dulu dolar korea dolar korea kalau yang pengen tahu dolar korea seperti apa disini ada ini 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 kimengnya disambung digrafting dengan dolar korea seperti ini nah ini yang daunnya tebel lancip kalau dolar biasa itu kan bulat ya ini dolar korea itu yang membuat saya tuh bener-bener penasaran kok bisa satu pohon ada dua daun ada dua macam daun yang satu itu kimeng seperti ini yang satu dolar korea setelah itu saya ini jadi penasaran bonsai itu apa terus kimeng itu apa dolar itu apa pokoknya di otak saya itu penasarannya apa ya tingkat diwa ya Mas Gimpul dulu sampai ya dulu gurunya ya Mas Gimpul itu kalau ditanyain ini penjelasannya kurang menurut saya terus saya cari referensi dari Google waktu itu ya Mas Gimpul ya dari Google itu bonsai setelah saya klik bonsai ternyata muncul berbagai macam penjelasan dan gambar yang membuat saya kagum karena di luar bayangan saya bonsai itu apa itu wah jadi setelah itu saya jadi penasarannya melebihi malah melebihi dari orang-orang yang yang seneng walah melebihi dari Mas Gimpul sendiri dulu itu penasaran banget itu terus saya ulik semuanya bonsai itu apa terus jenis-jenis bonsai itu apa terus style-style bonsai itu apa terus banyak banget itu kok saya ulik itu kok gak habis-habis mulai dari jenis kaya terus harga apalagi dulu yang paling menggiurkan itu terus terang di harga bonsai itu kok mahal itu kenapa itu sampai dulu browsing ada yang miliaran ya Mas Gimpul ya cuman kok punya Mas Gimpul kok enggak seperti itu gitu tapi ya lumayan mahal sebetulnya maksudnya kalau pohon di kebun itu ya paling yang gak berharga kan tapi kalau di pot kok sudah 100-200 itu ya tetap bumun saya kalau sekarang koleksinya jenisnya apa aja Mas Gimpul? yoo yoo domain ano Mas? fikus domain 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 berarti banyak kebanyakan fikus gitu ya mungkin ada yang langka Mas Gimpul? yoo enggak cuma ada bodi bodi fikus itu religiosa fikus religiosa oh kok tertarik sama itu fikus religiosa itu kenapa Mas? yoo mantel tarik aja pernah itu Mas nyangkok di sebelah candi mendut itu yang gede itu yang raksasa itu akan sampai sekarang belum saya panen itu bukan fikus bodi Mas Gimpul? itu apa itu? fikus fikus bayan apa ya apa ya apa ya yang asli dari India ya Mas? asli dari India itu fikus bengalis bengalensis bengalensis itu nyangkok 4 batang itu saking senengnya 4 batang itu saking senengnya sama jenis fikus ya Mas? iya itu pokoknya gede banget yang lebih gede tingginya itu candi mendut nah candi mendut gitu tolong Mas sambilkan kawat Mas pakai kawat iya mau dikawati iya ukuran 3 ok siap kopi dulu guys kawat kawat pukas gak apa-apa ya Mas? yang penting fungsinya tuh belum jadi aja udah kelihatan ini lebih berkarakter daripada tadi jadi teknik on the rock itu ada tips dari Mas Gimpol tadi ngobrol-ngobrol itu yang penting alami alami itu seperti tidak dibuat gitu ya Mas Gimpol yang iya seperti tidak dibuat jadi seperti alami pohon yang hidup di atas batu jadi nanti akar-akarnya itu kita sesuaikan kalau di alam itu seperti apa biasanya ada yang masuk ke celah-celah batu itu ada yang melebar ke luar jadi ada logikanya kok pohon itu tidak itu teroboh padahal di atas batu lah itu makanya kan logikanya seperti itu karena ada akar yang menopang ke sana kemari ada yang masuk ke dalam lubang langsung ke bawah seperti itu di alamnya terus ada juga ini yang penting di atas itu seperti pohon yang tidak begitu subur kenapa kok tidak begitu subur karena logikanya dia tumbuhnya di atas batu karena dia pohon yang sedikit merana seperti itu jadi terlihat dari apa namanya gerakan-gerakan pohonnya yang mungkin sedikit meliuk-liuk itu mencerminkan bahwa pohon itu ini apa tidak hidup secara normal awalnya selanjutnya udah kasih ini mas media oh ya ini dilihat dulu makanya dari dekat kita lihat nah seperti ini seperti tadi yang saya bilang ini masih dibantu dengan kawat ya mas itu dengan kawat terus di nah ini seperti ini diusahakan apa namanya akar-akarnya sampai bawah terus disesuaikan dengan bentuk batunya sementara seperti ini terus ini rencananya dikasih talang atau enggak mas dikasih berarti ini nanti ada ada tutupannya dulu ya ya nanti baru dikasih media ya oke ini menemukan barang yang sudah bisa terpakai tapi bisa dimanfaatkan yaitu sepanduk bekas ya buat apa kita tonton terus kita buat pegati talang terima kasih 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 e untuk medianya kita pakai media bekas yang pot yang sebelumnya ditambah dengan sekam dan teikam 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 maksudnya biasanya Mas Kipul ini cici ini sama indil, ini indil gitu biasanya Sebenarnya kalau program on drop itu medianya tambahan seharusnya yang enggak, yang enggak Pernutrisi Mas, jadi yang, yang, yang bernutrisi itu yang asli disiaskan Jadi, apa ya, merambatnya apa ya, ini, si akar baru ini cepet Mas, yang penting lembab Jadi, ke bawah gitu ya, enggak, enggak kerekaan langsung dapat nutrisi di, yang, yang di tambahan ini Oh, bilang dari tadi, tapi ya enggak apa-apa Hanya dari kemarin kok, program saya itu kurang jos gitu, ternyata itu tips dari Mas Kipul Ternyata, nutrisi ini kayak apa, pedenya yang di atas, seharusnya yang tidak bermutrisi Ternyata, nutrisi Ternyata, nutrisi Ternyata, nutrisi Ternyata, nutrisi Ini kalau enggak dikasih media seperti itu, gimana Mas Kipul kira-kira? Masalahnya akarnya masih pendek-pendek Sampai bawah Di ketinggian Ketinggian batu nih Jadi itu untuk Ini ya Sementara Ini masih proses-proses Bonsai itu memang prosesnya Tidak sekali jadi guys Kayak di Jepang-Jepang ya Pakai itu Untuk Merapikan medianya Pakai sumpit kalau di Jepang Kalau di sini pakai apa? Pakai kawat Seadanya Yang penting businya Sama Itu dulu Bibit cangkoan digabungkan Tiga Dihidupkan Terus dibentuk Ya hampir Mungkin sekitar dua tahun ya Mas Yajidang Sebelumnya Ini masih ini Posesnya mungkin Berapa tahun lagi mas Gimpol? Ya Dua tahun? Setahun? Gak tahu ya Bunce itu Kita gak bisa prediksi ya Bilang setahun jadi Wah itu Mendahului yang kuasa Penambahan media Kayaknya sudah selesai itu Gimpol Tahap selanjutnya apa mas? Langsung sekalian di bruning aja mas Oh di bruning? Drop Jadi Tahap selanjutnya di bruning Biar tidak Ngedrop Untuk mengurangi Penguapan Penguapan ada teh keknya enggak Mas untuk ini apa memotong krutin gigimeng kayak gitu kira-kira aja kira-kira biar sebetulnya apa nih Mas Hai tambahan apa ya Oh nantik gunas-nantik kenapa penyakitnya tidak ditotong semuanya setidak ditutup semua karena tuh ini kita pikus nggak boleh ya mas ya kalau habis nyawanya mungkin masih bisa di anumat masih kemungkinan besar masih di nolkan lagi Oh ya ini dipotong segini segini tuh segini selanjutnya itu ya ya mas ya ini yang penting kita menghidupkan ini dulu sukur sudah agaknya sampai bawah baru nanti atasnya kita perbaiki lagi dengan press masih terlalu panjang-panjang dan gampang-gampangnya segini-gini karena perubahan bentuk enggak berarti langsung press habis ini potongnya yang cucuk-cucuk tapi setiap ini tambang masih ada pengurangi saja penguapan kata ini kemungkinan tetap pohon ini stress karena ukrek-ukrek apa di hilangin medianya di media baru dan sesuai nya juga membutuhkan waktu tetap disisakan ini potongnya tetap harus disisakan ya minimal kedua terima kasih 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 ini tahap terakhir yaitu penyiraman penyiraman itu patah paling penting yaitu biar nanti pohonnya tumbuh dengan baik dengan sungguh langsung saja memang sengaja dengan debit yang kecil biar tidak terlalu merusak media tadi yang sudah di kasih tadi yang penting basah semua ya Mas Kipul ya 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 jadi seperti di kasih pot tinggi tapi tapi dengan ini spandu, enaknya spandu itu bisa menyesuaikan bentuknya bentuk oval atau otak jadi tidak memboros atau ini apa, medianya tidak terlalu banyak kalau pakai ini karena menyesuaikan bentuk batunya, kalau pakai palang itu jadi harus benar-benar bulat dan banyak rongga yang terisi media ini sampai bawah airnya sudah sudah sampai bawah yang penting ini terus nanti ditaruh di tempat yang beduh dulu jangan dipanaskan tandanya sudah penuh itu bawahnya sudah keluar airnya dari lubang pembuangan pot begitu saja proses modifikasi bahan kimeng menjadikan on the rock selanjutnya nanti kita akan update lagi kalau sudah ada perkembangan mas kimpul pamitan dulu sama pemirsa mas kimpul oke sementara cukup sekian dulu besok sambung lagi ketemu lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati